Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah La haula walaku wa ta'ila billah amma batu Di kesempatan kali ini kita akan berbagi arti mimpi berdoa Menurut Sheikh Ibn Sirin dalam kitabnya Alahlam Ketika seseorang bermimpi berdoa Ternyata ditakwilkan dengan makna yang baik Ataupun bisa juga ditakwilkan dengan makna yang buruk Semuanya itu tergantung dari bagaimana cara dia berdoa Bacaan apa yang dia baca ketika berdoa Maupun alur cerita mimpi itu sendiri Ketika dia bermimpi berdoa Lalu apasajakah artinya ketika kita bermimpi berdoa Yang pertama Mimpi berdoa dengan cara yang baik Dengan bacaan-bacaan yang sudah kita kenal Mimpi seperti ini merupakan suatu pertanda yang sangat baik Yang artinya si pemimpi akan ditingkatkan keimanan dan ketakwahnya Akan mendapatkan kemudahan di dalam melaksanakan ibadahnya Yang kedua Yang kedua Berdoa dengan cara yang buruk Ataupun berdoa dengan membaca Tidak ada bacaan Allah di dalam doanya Mimpi seperti ini merupakan suatu peringatan Si pemimpi akan melakukan suatu kesalahan di dalam kehidupannya Bisa kesalahan di dalam mengambil suatu keputusan Ataupun kesalahan ketika berbicara ataupun bertindak Yang ketiga Bermimpi berdoa untuk dirinya sendiri Mimpi seperti ini merupakan suatu pertanda yang baik Yang artinya Dia akan mendapatkan anugerah reseki yang berlimpah Dan juga bagi yang mengharapkan hadirnya seorang anak Juga akan segera mendapatkan anak Yang keempat Bermimpi berdoa di dalam kegelapan Mimpi ini artinya Si pemimpi akan dibebaskan dari kebingungan Dan juga kegalauan Dia akan mendapatkan kemudahan di dalam melakukan suatu tindakan Ataupun mengambil suatu keputusan Yang kelima Bermimpi bersikir kepada Allah Ketika seseorang bermimpi berdoa dengan cara bersikir kepada Allah Mimpi ini suatu pertanda yang baik Yang artinya Si pemimpi akan mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah SWT Kalau di saat itu dia memiliki suatu permasalahan atau kesulitan Maka di dalam waktu dekat akan segera mampu menyelesaikannya Lalu selanjutnya yang ke-6 Bermimpi membaca doa gunut Mimpi ini suatu isarat yang artinya si pemimpi akan bertambah ketaatannya kepada Allah SWT Kalau dia masih memiliki orang tua Dia juga akan lebih berbakti kepada kedua orang tuanya Yang ke-7 Bermimpi beristighfar Kalau seseorang bermimpi berdoa dengan membaca doa istighfar Astagfirullahaladzim Maka orang itu akan mendapatkan keberkahan ataupun rezeki dari Allah SWT Lalu selanjutnya yang ke-8 Bermimpi berdoa dengan membaca subhanallah Mimpi ini suatu pertanda yang artinya Si pemimpi akan mendapatkan jalan keluar yang tidak tersangka-sangka dari segala kesulitannya Yang ke-9 Bermimpi berdoa dengan membaca La ilaha ilallah Mimpi seperti ini merupakan suatu petunjuk Yang artinya si pemimpi akan mendapatkan jalan keluar atau solusi dari segala permasalahannya Yang ke-10 Bermimpi berdoa dengan membaca takbir Mimpi ini merupakan suatu tanda yang sangat baik Si pemimpi akan mendapatkan suatu kemenangan Di dalam sebuah persaingan ataupun permusuhannya dengan orang lain Yang ke-11 Bermimpi setelah melaksanakan sholat berdoa menghadap kiblat Mimpi ini merupakan suatu pertanda yang baik Yang artinya si pemimpi akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Apa yang dia harapkan akan menjadi kenyataan Doa-doanya akan dikabulkan Tetapi jika di mimpi itu dia berdoa dengan tidak menghadap kiblat Menghadap ke arah yang lain Mimpi ini artinya dia akan terbuat suatu kesalahan di dalam kehidupannya Yang ke-12 Bermimpi berdoa sambil menangis Mimpi ini merupakan suatu pertanda yang sangat baik Yang artinya si pemimpi akan dilepaskan dari segala kesulitan yang sedang dia alami Yang ke-13 Bermimpi berdoa di kuburan Mimpi ini merupakan suatu pertanda yang artinya Si pemimpi akan diingatkan kepada keluarganya yang sudah meninggal Yang ke-14 Bermimpi mendoakan orang lain Mimpi seperti ini merupakan suatu pertanda yang baik Apa yang dia doakan Kebaikannya akan kembali kepada si pemimpi Yang ke-15 Yang ke-15 Bermimpi melihat orang lain berdoa Mimpi ini merupakan suatu pertanda ataupun petunjuk Si pemimpi akan kembali ke jalan yang benar Semoga informasi ini bermanfaat untuk panjen dengan semua Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu